Momen debut Ronaldo akhirnya terjadi malam tadi, dan tim pertama yang beruntun menjajal kekuatan CR7 adalah Al Etifak. Namun sayang, dalam laga perdana Ronaldo itu dirinya gagal mencetak gol. Meski begitu, pemain berusia 37 tahun tersebut nyatanya masih bisa menunjukkan skill yang sangat menawan. Sesuatu yang akhirnya membuat beberapa tokoh sepak bola bereaksi atas apa yang ditunjukkan oleh Ronaldo. Seperti yang diungkapkan oleh sosok-sosok berikut ini, saat mereka melihat betapa memukaunya, skill yang dipertontonkan oleh Ronaldo. Ya, setelah hampir menunggu selama satu bulan, Ronaldo akhirnya dimainkan oleh Al-Lasser dalam lanjutan Saudi Pro League. Dan tak main-main dalam debutnya itu, dirinya langsung ditunjuk sebagai kapten. Tentu sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Ronaldo, mengingat tak biasanya dirinya mendapatkan hal seperti ini saat bermain di sebuah klub. Meski begitu, nyatanya tanggung jawab itu bisa dipikul oleh Ronaldo, berkat pengalaman segudang yang ia miliki. Selain tugasnya sebagai kapten, tentu semua penasaran dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Ronaldo. Dan bisa dikatakan, dalam debutnya ini, performa dari Ronaldo terbilang lumayan bagi pemain yang pertama kali bermain di Liga Arab. Ya, meski tidak mencetak gol, namun mantan pemain Juventus itu mampu menyuguhkan permainan-permainan berkelas. Salah satu contohnya adalah deretan skill yang ia tunjukkan. Bahkan dalam sebuah momen, Ronaldo mampu membuat salah satu pemain lawan terjatuh, berkat gocekan mautnya. Melihat apa yang ditunjukkan oleh Ronaldo, akhirnya beberapa komentar langsung bermunculan. Yang pertama datang dari manajer lawan, yakni Patrice Carteron. Menurut Patrice, dirinya merasa terhormat, bisa menyaksikan permainan dari Ronaldo. Merupakan kehormatan bagi kami untuk hadir di laga pertama yang diikuti Cristiano Ronaldo, yang merupakan tambahan bagi Al-Laser dan Liga pada umumnya, kata Carteron pada media. Selain Carteron, komentar juga diutarakan oleh Rudy Garcia, yang notabene adalah pelatih Ronaldo di Al-Laser. Menurut mantan manajer AS Roma itu, Ronaldo adalah sosok yang bisa diandalkan, berkat skill-skill yang dimilikinya. Cristiano Ronaldo adalah tambahan yang positif, karena dia membantu membiarkan pertahanan, seperti yang terjadi di Gawang. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, kata Garcia pada Baseball. Di sisi lain, meski tidak mencetak gol, namun Ronaldo beberapa kali tetap mampu mengancam Gawang lawan. Hal itu terlihat dari statisik Ronaldo selama 90 menit bermain. Ya, menurut Sofa Skor, pemain berusia 37 tahun itu berhasil mencatatkan 4 kali tembakan dan 2 kali kipas. Dan performa dari Ronaldo itu dibarengi dengan kemenangan Al-Laser, karena hingga pertandingan selesai, mereka unggul 1-0 atas Al-Etifak. Kemenangan yang membuat mereka kini berada di puncak kelasmen dan unggul 1 poin atas rival mereka, yakni Al-Hilal. Jadi itulah beragam reaksi yang muncul dalam debut Ronaldo di Liga Arab Saudi.